Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak ada hujan dalam sebulan terakhir, 200 hektar sawah di Kabupaten Cirebon kekeringan dan tak bisa dikara petani. Memprihatinkan, seorang murid SMP di Kabupaten Ciamis dijual kepada 8 lelaki hidung belang. Merobangnya virus LSD membuat cemas padagang hewan sapi kurban di Kampung Blender, Kota Bogot. Aksi pencurian sepeda motor di kawasan Sukamanah, Kota Bandung, terekam kamera pengawas. Pelaku tega menyeret pemilik motor hingga beberapa meter karena berusaha mempertahankan motornya. Kamera pengawas merekam dua orang pelaku yang melakukan pencurian di sebuah rumah di kawasan Jalan Sukamanah, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Dalam rekaman tersebut tampak seorang wanita terseret motor karena mempertahankan motor miliknya. Peristiwa itu terjadi pada pukul 3 dini hari ketika dua orang pelaku mengintai rumah korban. Melihat situasi yang sepi, para pelaku langsung menggasak satu unit motor metik yang diparkir di dalam halaman rumah korban. Korban yang mendengar ada suara mencurigakan sontak langsung berusaha melawan para pelaku. Pelaku yang panik mengeluarkan senjata tajam. Para pelaku menggondol satu unit sepeda motor, namun korban ikut terseret hingga 10 meter karena berusaha mempertahankan motor miliknya. Tidak lebihlah setengah empatan, ini ada kejadian di sini di Mengger, ada yang pencuri motor, ini ada anak di situ, anaknya yang juga megang motor sampai ke jatuh sama bangsetnya itu dijatuhin sampai ke ditodong besok, mau ditusu. Ini mau megang motor belakang sampai ke jatuh, dari bangsetnya juga harus pergi. Langsung, langsung pensi, berarti? Dua motor, satu yang putih motor, itu yang punya motornya itu, motornya bit merah putih. Jadi dua sama itu, orangnya dua orang. Ciri-cirinya sendiri kayak gimana sih, Pak? Ciri-cirinya, pelakunya, ada muda-muda dikit, jangkung kurus. Kurus. Itu diduga berapa orang, Pak? Dua orang diduga. Diduga dua orang. Akibatnya korban mengalami luka pada bagian kaki akibat terseret. Pihak kepolisian masih membunuh para pelaku. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Selanjutnya petugas satuan riserse dan kriminal, Satres Krim Polres Sukabumi menangkap lima tersangka tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Beberapa korban diantaranya adalah anak di bawah umur. Kelima tersangka kasus perdagangan orang ini berasal dari daerah berbeda serta peran yang berbeda saat menjalankan aksinya. Mereka ada yang berperan sebagai perekrut, membantu pengurusan dokumen palsu, membantu mengantar proses medis dan memproses keberangkatan korban. Polisi menyelamatkan delapan perempuan belia, dua diantaranya berusia 15 dan 16 tahun yang dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah. Kepolisian juga sedang berupaya untuk memulangkan korban lainnya yang masih berada di Timur Tengah. Untuk kedua korban, gaji diberikan, tapi untuk perlakuannya di sana tidak diterima dengan layaknya kemanusiaan. Yang kedua, bahwa kedua korban ini adalah anak di bawah umur. Mengetahui atau menjadi korban atau mendengar informasi tentang tindak pidana perdagangan orang bisa melapor atau WA kepada korban lainnya 0811-1699-110. Modus yang dilakukan para tersangka adalah mencari sasaran orang yang berniat mencari pekerjaan melalui media sosial dan berlanjut dengan berkomunikasi melalui WhatsApp. Perlu kerjasama dari pihak pemerintah juga, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat sekitar. Kalau misalnya ada orang yang mengajak warganya untuk menjadi pekerjaan pikiran, apalagi ini yang ke Timur Tengah, 19 negara ini masih moratorium, belum dibuka. Itu diberangkankan yang menggunakan bisa jiaran, bisa umroh, dan bisa turis. Sehingga tidak ada perlindungan hukum. Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman kurungan penjara paling lama 16 tahun dan denda maksimal sebesar 600 juta rupiah. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pelaku penjualan anak di bawah umur dan pelaku persetubuhan anak di bawah umur dibekuk petugas Satres Krim Polres Ciamis. Polisi masih mengejar tujuh pelaku lainnya yang merupakan pelaku persetubuhan di bawah umur. Mereka diancam dengan Undang-Undang Perdagangan Orang. Kasus ini berawal ketika polisi mendapatkan laporan dari orang tua korban yang curiga dengan perlaku anaknya yang masih duduk di bangku SMP. Sang anak memiliki uang banyak dan selalu berbelanja barang. Setelah didesak orang tua, akhirnya sang bocah mengaku bahwa dirinya melayani lelaki di sebuah rumah kos di Ciamis. Polisi akhirnya mengamankan Sopi Maharisma. Dalam penyelidikan, pelaku menawarkan korban SM yang masih duduk di bangku SMP kepada lelaki hidung belang dengan tarif 300 ribu rupiah setiap kali kencan di kamar kos Sopi. Aksi pelaku menjual korban kepada lelaki ini dilakukan sejak bulan April. Sedikitnya sudah 8 lelaki yang menyetubuhi korban. Selain mengamankan Sopi, polisi juga mengamankan Ari Nur Rahman, seorang lelaki yang memakai jasa korban. Kini polisi masih mengejar tujuh pelaku lainnya. Saya sangka mencoba merekrut korban, di mana korban tersebut masih di bawah umur, jadi kami menyebutnya sebagai anak korban, untuk menjadi pekerja yang akan melayani lelaki. Dengan cara menjanjikan akan mendapatkan uang untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Dengan yang ini diungkap pada tanggal 12 Juni 2023, dengan korban yang masih berumur 14 tahun. Status dari korban masih berstatus sebagai pelajar. Selain menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, para tersangka juga bakal dijerat dengan Undang-Undang Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eko Setia Budi melaporkan dari Kabupaten Ciamis.